Jadi KPK mencita 3 unit mobil mewah milik tersangka kasus dugaan gratifikasi mantan kepala kantor Beacukai Makassar Andi Pramono yang diduga disembunyikan di kota Batam. Mobil mewah milik Andi yang disita adalah Hammer tipe H3 warna silver, satu Morris tipe mini warna merah saudara, dan satu lagi adalah Toyota tipe Roadster warna merah. Ketiga mobil ini diduga disembunyikan di sebuah ruko di kecamatan Batam, senter kota Batam, Kepulauan Riau. Ketiga mobil mewah ini pun disita dan disimpan di rumah penyimpanan benda sitaan negara Tanjung Pinang. 7 Juli 2023 KPK menahan Andi Pramono sebagai tersangka kasus penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian atau TPPU. Andi diduga memanfaatkan jabatannya untuk menjadi makelar, memfasilitasi pengusaha, dan menerima gratifikasi sebagai balas jasa sejak tahun 2012 hingga 2022. Dugaan penerimaan gratifikasi Andi tercatat sekitar Rp28 miliar dan masih terus ditelusuri.